Intro Intensitas hujan tinggi pada hari ini mengakibatkan sejumlah kampung dan puluhan rumah di Kecamatan Banjur Resmi, Garut, Jawa Barat, terendam banjir. Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga terdampak dan banjir itu diduga adanya aktivitas galian C yang menyebabkan air sungai meluap sehingga merendam ratusan rumah warga. Melihat hal itu, anggota DPRD Kabupaten Garut Praksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Iden Sambas, sangat prihatin dan harus menjadi evaluasi bersama bagaimana mengatasi penyebab banjir yang diduga diakibatkan adanya aktivitas galian C. Untuk lebih jelasnya, saya sudah terhubung dengan anggota DPRD Kabupaten Garut Praksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Iden Sambas yang akan menanggapi terkait banjir yang terjadi di Kecamatan Banjur Resmi. Pak Dewan, sebelumnya saya ucapkan prihatin dengan kejadian ini yang mana banjir terjadi di kampung halaman Pak Dewan. Bagaimana pendapat Pak Dewan terkait kejadian banjir yang merendam dua kampung di Kecamatan Banjur Resmi? Silahkan Pak Dewan. Ya Kang Deni, pertama-tama saya ucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Telah kejadian banjir di kampung Cibuyutan yang mana begitu cepat dan singkat terjadi jam dua lebih. Air cepat menggeludak dan menggenangi beberapa areal perkebunan dan persawahan. Juga ada beberapa kampung yang terkena genangan air. Itu mungkin kalau melihat dari tadi titik menggeludaknya air itu memang itu di jembatan. Tapi saya mohon dan menghimbau kepada warga masyarakat, mohon sadar, sadarlah untuk membuang sampah, jangan sembarangan. Dan yang paling utama saya minta kepada pemerintahan pusat atau provinsi khususnya Kabupaten Garut untuk meninjau ulang dan memperhatikan galian-galian C yang ada di sekitar daerah banjir resmi. Khususnya di daerah Cibuyutan. Itu mungkin ini enggak seberapa kejadian banjir. Tapi kalau seadanya nanti sudah gunung, pasir sudah gunul, bagaimana nasib warga kami di Cibuyutan? Makanya saya meminta meninjau ulang izin operasional galian C tersebut. Karena bukan cuma banjir saja, merusak jalan. Jalan beberapa kali dibangun, lihat aja ke lapangan. Baru 4 bulan, baru 3 bulan di Hotmic sudah hancur. Pak Dewan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Dewan sebagai penutup. Silahkan Pak Dewan. Ya gimana Kang Deni? Ya, harapan saya mudah-mudahan ini banjir yang terakhir di daerah kami, di Cibuyutan. Dan mohon diberikan kesabaran kepada warga masyarakat yang kena musibah. Dan saya sekali lagi meminta perhatian kepada pemerintah yang berwenang memberikan izin operasional kepada galian C. Mohon diperhatikan dan mohon ditinjau kembali. Kalau bisa, ditutup. Karena jelas-jelas merusak lingkungan.